Halo selamat siang kawan gecomania Ketemu lagi dengan saya di channel tutorial ini ya Yang kali ini saya seperti biasanya Kalau ada box di samping ini Pasti tahu apa ya Jadi Untuk kesekian kalinya Unboxing atau buka box Paketan dari kawan ya Ini ya seperti biasa Ini dibawakan teman APK kapal Murebatu Jenisnya ini Yang kemarin saya ambil Dari kawan itu Ekor hitam kepala putih Atau ekor hitam avatar ya Yang seperti biasa Ada sesuatu yang baru ya Setiap saya buka box Atau box Dari pengiriman itu ya Ini menurut cerita kawan saya Disini ini saya penasaran Itu ada murai ekor hitam kepala putih Itu tangkaran Yang sudah dipelihara Ditangkar itu Sudah mulai akut sarang Seperti itu Jadi Saya juga penasaran Ketika saya Mulai main burung Mendatangkan burung Itu membeli burung Yang jenis ini Masih beberapa kali Jadi itu hanya Termasuk langkah ya Kalau di Pulau Jawa Kemarin ada teman-teman yang Berkomentar Di sini banyak Di sini banyak Kalau di sana Di luar Pulau Jawa Mungkin ada ya Habitannya Di sana Tetapi Kalau di Pulau Jawa ini Sangat jarang sekali Maka saya penasaran Oh Sudah pernah di-breeding ya Jadi Intinya Saya beli Petina ini Harganya Sekelas jantan Seperti itu Jadi Ya tidak apa-apa Nanti kalau sudah laku dijual Saya buat Breding Ya misalkan bagus Maksud saya Bagus itu Dia itu sudah Memenuhi kriteria Ditangkar Untuk petinanya Akan saya tangkar sendiri Misalkan ada teman yang pengen Ya dijual Seperti itu Oke Kita buka Katanya Ada ringnya Untuk petinanya Petina mahal Setelah sejantannya Harganya sama Sejantan dengan petina Masih mahal Petina sedikit Karena sudah laku saran Katanya baik sekali Kita buka bersama-sama Kayak apa ya Intinya Saya juga penasaran Ayo kita buka Sudah mulai terbuka Kita lihat Wah Kelihatan Petina ini Petosik daya Mempermudahkan buka Biasanya saya kasih Ini ya Petina ini Elastis Menutup Wow Wow Petina Ada ringnya ini Jadi Kelebihan burung ini adalah Butuhnya sangat jumbo sekali Keretekannya sangat kenceng Jadi keretekannya itu mempunyai ciri khas sendiri Kita lihat Resip sekali Paruhnya panjang Kepalanya juga Cepok Lehernya juga panjang Ini double ring ya Benar-benar Benar-benar siap Benar-benar siap Saya lihat Sudah siap Siap banget Ekornya hitam polos Jadi Semoga Ini adalah tangkaran Kita lihat dan amati Kalau menurut ringnya Dia itu tangkaran Karena Sudah ada bekas disininya Ya Kelihatan lama itu Di garis kakinya ini Perawan tua Seperti biasa Saya kasih air dulu sedikit Untuk ekornya Biar tidak Apa Biar tidak kelihatan kering dan rapi ya Oke Oke Kepinannya Cos ini kayaknya Tinggal open Cantanya ya Wow Jumbo sekali ini Cantanya Seperti biasanya ya Lihat Kalian lihat Burunya besar sekali Kepalanya cepat Lehernya panjang Matanya oke Kakinya ini Sudah dewasa ini Lumayan gemuk sekali ya Jadi hitamnya Hitam polos ini Sudah kurut total dari sana Jadi Semak bawahnya Sepasang ini Yang satu Tangkaran Yang satu Ini Jantan 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 Jadi Berarti dia sudah dirawat lama sekali. Untuk makanannya kalau baru datang mungkin-mungkin teman-teman itu penasaran ya. Kalau saya ini selalu percaya positif pada penjualnya saya juga. Jadi dia bilang gemuk, ya kita penanganannya atau perawatannya itu enak sekali. Air minumnya cuma air minum putih biasa. Terus makanannya itu diberi keruto secukupnya atau jangkrik. Kalau burung tersebut sudah pur. Kalau belum pur, wajib ulat kandang ya kalau saya. Jadi kalau sudah pur total, ulat kandangnya biasanya saya lepas. Kalau ada keruto dan jangkrik, seperti itu. Intinya kalau burung datang itu, EF-nya jangan lupa. Wajib dikasih ya. Jadi karena dia di perjalanan mungkin capek, EF-nya wajib. Seberapa kasih EF? Itu jangan kebanyakan ya. Sejukupnya saja, kira-kira satu porsi lebih sedikit ya. Biar nanti sore dikasih makan lagi gitu. Jadi kalau kebanyakan biasanya dia juga akan bosan. Makanan juga kurang lahap, seperti itu. Terus penanganan burung yang baru datang itu. Teman kemarin ada yang dikasih obat ini, obat itu. Jangan ya kalau burungnya sehat itu enggak usah kita perlu dikasih obat. Jadi cukup saja, burung yang sehat itu cukup kita kasih air putih dan EF-nya secukupnya seperti tadi ya. Karena apa? Kalau kita salah memberi obat itu burung bisa nge-drop. Seperti itu dosisnya ketinggian, atau obat yang baru. Sekarang ini banyak obat-obat burung yang beristirah itu juga ada yang mengkhawatirkan seperti itu ya. Kemarin ada yang teman beli, dikasih suplemen apa gitu dari temannya. Katanya sejenis minyak ikan apa-apa, padahal burungnya gadar. Setelah dikasih pagi, siangnya enggak mau makan, sorenya mati. Seperti itu. Jadi kalau saya cukup sederhana, nasalkan burung gemuk, sehat. Kasih EF secukupnya. Maksudnya secukupnya itu sampai nanti sore ya. Jadi ketika dia sudah makan, EF dan ditaruh, intinya taruh sempat tenang. Nanti setamina akan pulih, dia misalkan burung gajoran, ya pasti cepat gajor. Seperti sedia kalah, kalau burungnya bahan, ya intinya sehat dulu. Seperti itu, kalau dari paketan. Oke, sekian dulu video saya ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, di channel ini. Misalkan ada teman yang punya pengalaman lain, itu bisa bantu kita untuk menjawabnya. Seperti itu. Jadi di sini tidak ada saingan. Intinya kita saling berbagi trik pengalaman untuk merawat murai batu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Burungnya sudah makan-makan. Nanti saya taruh di tempat tenang ya. Ini rata-rata sudah cina. Kalau baru datang, sudah kayak gini, misalkan muda hutan itu sudah bagus sekali ya. Tadi sudah bisa gemuk, tinggal dikondisikan. Seperti itu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam Gijamania. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.